Itu ada Bapak Riko Septianur dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang akan mempresentasikan berjudul Paralegal sebagai upaya internalisasi pendidikan hak asasi manusia bagi masyarakat adat di Indonesia. Silahkan Bang Riko untuk memulai presentasinya. Selamat siang. Kedengaran suaranya, Pak? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dalam hal ini saya ingin mempresentasikan satu buah tulisan seperti itu yang berjudul Paralegal sebagai upaya internalisasi pendidikan hak bagi masyarakat adat di Indonesia. Latar belakang penulisan saya ini sebenarnya saya melihat atau juga setiap kali menyaksikan seperti itu, baik melalui pemberitaan, kemudian juga bahkan kalau background saya dan asal saya dari Kalimantan sendiri maka saya sering sekali menemukan atau melihat berbagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat adat, khususnya masyarakat adat seperti misalnya di Indonesia dan juga di Kalimantan Tengah. Nah, saya melihat sering sekali terjadi ketidakadilan, kemudian juga sebagian besar ini yang menjadi korban adalah masyarakat adat sendiri. Nah, kemudian dalam hal itu di Kalimantan Tengah sendiri saya juga beberapa kali pengalaman melihat langsung ada beberapa program-program para legal yang dilakukan oleh Walhi misalnya bersama Namati dan lain sebagainya, di mana para legal ini saya pikir cukup penting seperti itu untuk memberikan bantuan-bantuan hukum dan lain sebagainya kepada masyarakat yang memang kalau di Kalimantan Tengah sendiri khususnya itu kondisi geografisnya cukup sulit sehingga untuk mendapatkan akses keadilan misalnya itu juga menjadi salah satu hambatan. Nah, kemudian saya juga mencoba melihat bagaimana misalnya ketika para legal ini bisa dijadikan juga sebagai salah satu bagian untuk menginternalisasi pendidikan hak asasi manusia karena ketika kita melihat fakta bahwa Open Society Foundation misalnya menyimpulkan atau mengatakan bahwa banyak sekali orang atau miliaran orang di luar sana masih mencari keadilan atau masih minimnya akses keadilan bagi mereka tersebut. Nah, oleh karena itu saya melihat bagaimana nanti para legal ini bisa difungsikan sebagai bagian dari upaya untuk menginternalisasi juga bagian dari pendidikan hak asasi manusia. Mungkin boleh izin. Next slide. Nah, istilah para legal mungkin saya tidak banyak menjelaskan karena saya pikir juga para bapak ibu sekalian sudah sangat paham dan kemudian juga mungkin sering sekali terlibat langsung maupun tidak langsung terkait dengan bagaimana, apa namanya, para legal, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan-perlindungan dan juga hak asasi manusia ini. Nah, para legal sendiri, saya mengambil definisi, dijelaskan oleh National Federation of Paralegal Association, NAPA. Para legal adalah seseorang yang menyesyarat melalui pendidikan, pelatih, dan pengalaman kerja untuk melakukan pengkerjaan hukum, substansif yang membutuhkan pengetahuan tentang konsep hukum dan biasanya tetapi tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengecara. Nah, ternyata di sini saya melihat bahwa peran para legal ini cukup berbeda dengan pengecara atau lawyer biasanya, dan lawyer biasanya tidak sampai ke daerah-daerah tertentu misalnya. Nah, sehingga para legal ini bisa sampai ke daerah-daerah tertentu yang sulit diakses oleh masyarakat. Itulah yang saya pikir menjadi satu kelebihan, seperti itu nanti akan ada urayan lanjutan. Kemudian, para legal berkembang di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan lain sebagainya. Mungkin, next slide, izin. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita melihat, para legal dimulai dikenal pada tahun 1975. Pada saat itu, masa penjajahan dikenal dengan istilah pokrol atau gemat J. Dalam peraturan perundang-undang Indonesia, para legal diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dimana disebutkan, beri bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Di beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang lainnya, perlindungan anak, memang tidak disebutkan secara jelas apa pengertian para legal. Nah, kemudian ini dasar hukum para legal. Kemudian, next slide. Para legal di Indonesia sebagian besar, saya katakan di awal tadi, bahwa ini dilakukan oleh organisasi dan pemerintah atau NGO, seperti misalnya Aman dan juga OALHI. Saya memang ambil contoh, para legal dilakukan oleh aliansi masyarakat adat nusantara di Maluku Utara, misalnya, yang memberikan pelatihan para legal kepada masyarakat di wilayah Dogada, Banemo, dan Sawai di Maluku Utara Indonesia. Aman membangun kapasitas masyarakat tersebut untuk melindungi hak atas tanah mereka melalui kegiatan-kegiatan seperti file assessment, basic training, sampai developing cash action plans. Kemudian di WALHI Kalimantan Tengah juga bersama Namati, waktu itu juga saya sempat diberikan bukunya, laporan seperti itu. Jadi, WALHI dan para Namati membuat satu program para legal yang bertujuan untuk mengembangkan strategi intervensi berbasis bukti untuk menyelesaikan konflik lahan dan lingkungan. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian di sedikit, apa namanya, fakta bahwa di Kalimantan Tengah termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya LAM yang besar, pertambangan dan perkebunan akan tetapi, sampai dengan sekarang masih sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan juga investor, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Saya juga mencoba mencari referensi, nanti mohon dikoreksi juga, apabila ada beberapa kekiluruan dan lain sebagainya. Saya juga melihat berbagai konsep para legal di berbagai negara misalnya. Saya coba bandingkan di negara Afrika Selatan dan Filipina, skema para legalnya sudah menggabungkan pendekatan berbasis komunitas dan berbasis hak asasi manusia dengan mengambil pandangan yang lebih holistik tentang hak akses terhadap keadilan. Mereka sering menyebut ini dengan istilah sebagai pemberdayaan hukum. Di Afrika, selama bertahun-tahun, kelompok hak minoritas telah membantu membangun dan terus mendukung jaringan para legal yang kuat di enam negara, misalnya di Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kamerun, dan Republik Nomoratek Kongo dengan tujuan mendukung masyarakat melalui pemberdayaan hukum, trans, pengetahuan, dan keahlian. Kemudian di Malawi juga seperti itu, ada beberapa sumber yang saya dapatkan, mereka juga memiliki para legal yang berfokus pada narik pidana dan sistem peradilan pidana. Di Bangladesh juga seperti itu, ada asosiasi bantuan hukum Madipur, namanya berspesialisasi dalam penyelesaian sekitar alternatif. Mungkin next slide. Kamboja, juga ada para legal berbasis komunitas yang awalnya diperkenalkan di Institut Demokrasi Kemar, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki jaringan penasihat warga yang mapan di desa-desa. Kemudian, gerakan para legal di Filipina juga bersifat dinamis dan tertanam kuat dalam landscape sosio-ekonomi dan politik hukum yang terus berkembang, di mana praktik para legal lahir dari kebutuhan akan mobilisasi sosial masyarakat miskin dan terpengkirkan di negara Filipina yang bertujuan untuk membelah dan melindungi hak asasi manusia dan hukum di negara tersebut. Di Kasama, misalnya ada sebuah organisasi di Filipina yang berbasis masyarakat untuk petani, berfokus pada isu penggunaan lahan yang sangat penting bagi para petani. Mungkin next slide. Nah, di Mongolia juga seperti itu, para legal diperkenalkan dalam lembaga pemerintah. Kemudian juga Kementerian Kehakiman dan dalam negerinya memperkerjakan 30 penasihat hukum di kantor gubernur setempat di 20 penasihat negara dan di ibu kota Ulan Batar atas saran forum masyarakat terbuka mengulia pada saat itu dan dukungan inisiatif keadilan masyarakat terbuka, Kementerian Kehakiman akhirnya setuju untuk memulai program para legal baru di mana ditunjuk di 10 lokasi pertunan-tunan pada tahun 2006 lalu. Kemudian ada juga pendidikan doa di Jepang, ini juga sebenarnya bagian dari pendidikan hak asasi manusia di mana di pendidikan doa ini mempromosikan konsep hak asasi manusia dari dasar seperti kesetaraan dan konsistensi harmonis dan oleh karena itu termasuk adalah pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan doa ini sebagai konsep yang mengacu pada bentuk kegiatan perintah maupun gerakan buraku. Buraku ini adalah gerak burakumen itu semacam etnis di Jepang yang pada saat zaman pemerintahan Jepang yang lalu mereka dianggap sebagai etnis yang mungkin terbelakang seperti itu. Nah kemudian, next slide. Pendidikan HAM sendiri ketika kita membicarakan pendidikan HAM muka pemerintah di beberapa negara di Asia Pesifik misalnya menunjuk menggambarkan bagian-bagian dari pendidikan HAM seperti misalnya pendidikan keluarga negara di Ketam dan Malaysia kajian moral di Indonesia, Malaysia, Pakistan misalnya pendidikan hukum Filipina dan China pendidikan agama di Malaysia dan Pakistan sampai dengan pendidikan nilai di Thailand perdamaian di Korea Selatan, Filipina dan juga gender dan pendidikan pembangunan. Kemudian next slide. Nah, saya melihat bahwasannya upaya menginternalisasi paralega dan pendidikan HAM ini juga harus memerlukan berbagai upaya seperti misalnya yang pertama saya ambil adalah bagaimana mengkonstruksi ini dengan cara membuat satu kapasiti building dulu kemudian dengan baik seperti itu kemudian transplantasi paralegal dan selanjutnya yang paling penting adalah juga sustainable paralegal dan pendidikan HAM itu sendiri. Mungkin next, saya jelaskan ininya. Nah, kapasiti building sendiri saya melihat kita perlu membangun satu konsep paralegal yang baik tetapi perlu juga memperbaiki terlebih dahulu atau membangun dulu dari secara internal atau dari dasar seperti itu. Salah satu yang saya ambil adalah kapasitas sumber daya manusia sebagai paralegal tersebut di mana saya mengambil contoh misalnya kita perlu melakukan satu seleksi seperti itu atau pendidikan atau pelatihan paralegal yang dimana di dalam paralegal manusia mereka memiliki beberapa untuk melayani komunitas mereka uang seharusnya tidak menjadi faktor udara utama dan kehormatan dalam komunitas mereka. Nah, saya pikir ini menjadi hal penting karena motivasi saya pikir tidak paralegal yang dilakukan oleh wali selama ini itu mungkin kalau ketika berbicara terkait dengan berapa biaya dan berapa yang didapatkan dan semacamnya itu tidak berbanding lurus sebenarnya maka mungkin tidak terlalu banyak yang bisa diberikan tetapi motivasi ini yang saya melihat ini cukup besar bagi paralegal yang melakukan kegiatan tersebut sehingga mereka mau seperti itu dalam konsep yang sudah dibuat oleh wali ini yang pengalaman saya pada praktik di lapangan kemudian kesediaan untuk melayani orang terlepas dari akulasi politik nah, kemudian juga berpendidikan tentunya kita ingin melihat juga karena nantinya konsep ini ingin memberikan satu pendidikan atau satu pemahaman kepada masyarakat adat dalam hal ini maka tentu kita juga harus mencoba melihat kemampuan yang memberikan paralegal tersebut seperti itu dan nanti mungkin akan ada seleksi terkait dengan bagaimana dia berpendidikan dan lain sebagainya kemudian kenyamanan dan keterampilan dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat antara pendidikan dan banyak pengorganisasian saya pikir ini juga penting bagaimana nanti meningkatkan atau mengonstruksi kapasiti building ini sehingga nanti lebih baik kemudian penilaian yang baik dalam mencoba mecahkan masalah saya pikir ini juga menjadi satu kompetensi yang mesti ada nantinya ketika kita membangun konsep paralegal yang dapat menginternalisasi nilai pendidikan hak masyarakat manusia kemudian kemampuan untuk belajar kemampuan untuk melakukan perjalanan seperti itu atau ke lokasi terpencil sedikit saya bercerita mungkin kalau di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa misalnya itu tidak terlalu susah untuk mengakses daerah-daerah tertentu tapi kalau di Kalimantan Tengah sendiri itu sangat susah bahkan dari satu tempat ke tempat lain itu bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari dan itu juga aksesnya juga cukup sulit nah kemudian mungkin next slide kemudian juga saya mencoba membuat konsep bahwasannya upaya untuk menginternalisasi nilai pendidikan hak asasi manusia dan paralegal ini bagaimana nanti mentransplantasi paralegal ini ya dengan berbasis pendidikan HAM mungkin bisa melihat seperti itu beberapa paralegal yang sudah berjalan dengan baik kemudian bagaimana juga nanti nilai-nilai pendidikan HAM bisa dibangun kemudian juga nantinya juga berkaitan dengan kurikulum seperti itu apakah perlu dibentuk satu buah kurikulum yang baku sehingga nanti program ini bisa diberikan dengan teratur seperti itu artinya ada pedoman yang jelas nah saya mengambil satu penelitian Catherine Kols bahwa pengalaman Regional Resource Team di Pasifik jadi program ini membuat satu konsep paralegal dengan mengembang kapasitas dan keterlibatan dalam hak asasi manusia di semua lapisan masyarakat dengan berjenjang misalnya pertama dikat bawah apa namanya Regional Resource Team ini bekerja dengan komunitas dan individu yang untuk membuat kapasitas masyarakat sipil dan kelompok terpinggirkan kemudian yang kedua di tingkat menengah mereka bekerja sama dengan lembaga-lebagas seperti pememperaja istilahnya untuk memperkuat kapasitas lembaga-lebagas tingkat implementasi untuk mempromosikan dan menerapkan sumber daya manusia kemudian juga di tingkat ketiga mereka juga bekerja sama dengan pembuat kebijakan atau law making ini seperti misalnya di pemerintah atau pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pembuat kebijakannya sehingga nanti kebijakan dilahirkan juga kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat mungkin next slide nah kemudian sustainable perilega dan pendidikan hak asli manusia saya pikir hal yang cukup penting lagi adalah politikal dan goodwill negara dalam hal ini karena sejauh ini negara belum sepenuhnya seperti itu untuk memiliki keinginan yang baik atau juga politikal yang baik untuk melindungi ataupun mengakomodir berbagai hal berkaitan dengan masyarakat adat seperti misalnya sampai dengan sekarang undang-undang tentang masyarakat adat itu masih belum disahkan seperti itu kemudian juga berbagai hal lainnya bahkan memang secara aturan ada beberapa ketentuan undang-undang yang juga mengatur tapi ini masih secara parsial artinya tidak secara utuh belum ada undang-undang organik yang mengatur khusus tentang masyarakat hukum adat nah itu saya pikir juga perlu karena di beberapa negara dukungan negara itu berperan penting untuk berjalannya program-program dan konsep-konsep yang dilakukan apa namanya dalam rangka melindungi dan juga apa namanya mengakomodir berbagai kepenting-kepentingan tentang asas manusia khusus bagi masyarakat hukum adat kemudian civil society saya pikir juga penting bagaimana nanti masyarakat ini organisasi-organisasi di luar masyarakat yang punya perhatian terhadap adat dan juga masyarakat adat ini juga harus bersinergi dengan pemerintah bagaimana terus mempus ataupun juga terus mengingatkan misalnya berbagai hal seperti misalnya sering dilakukan oleh aman walhi dan berbagai gerakan-gerakan lainnya untuk terus mendorong perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat saya pikir kesimpulan saya itu artinya ini sebagai satu ide atau konsep bagaimana nanti paralegal ini bisa dilakukan secara terus-menerus kemudian juga dia bisa juga disisirkan atau di internalisasi nilai pendidikan hak-hak asas manusia karena saya mengambil contoh mengambil satu istilah apa namanya perumpamaan artinya keadilan itu kadang-kadang kalah tidak bisa dilakukan secara secara apa secara sendiri-sendiri artinya perlu juga para korban atau juga orang-orang yang ingin mencari keadilan itu diberdayakan sehingga mereka juga bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan atau sama-sama memperjuangkan keadilan sehingga nanti mungkin gerakan-gerakan bersama ini dapat lebih kuat sehingga nantinya diharapkan apa memwujudkan satu bentuk keadilan dan juga perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat adat dengan baik di Indonesia saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di presentasi saya lebih dan kurangnya dan koreksi dan sama-sama saya juga menerima dengan baik seperti itu terima kasih panitia datu Indonesia dan juga yang lain partisipan yang lain selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bang Riko walaikumsalam ya itu tadi Riko Septianur dari Fakultas Hukum Universitas Parangkaraya yang telah mempresentasikan tentang paralegal sebagai upaya internalisasi pendidikan hak asasi manusia bagi masyarakat adat di Indonesia jadi paralegal itu menjadi bagian yang penting untuk melakukan implementasi internalisasi dan pendidikan HAM kepada masyarakat adat dan mendorong kebijakan-kebijakan daerah kemudian juga disini juga tadi saya tarik poinnya bahwa posisi paralegal ini menjadi hal yang penting karena mereka dapat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ya begitu ya Bang Riko kalau saya tidak salah tangkap yang selanjutnya juga paralegal ini menjadi kebutuhan yang 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 sangat penting juga karena masih banyak terjadi konflik dukungan negara dan masyarakat umum tentu saja menjadi hal yang penting dalam mendukung kerja-kerja paralegal serta mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat selamat menikmati